Halo Sobat Bolamania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, Persib kembali harus bertanggung jawab. Persib harus kembali bertanggung jawab atas tingkah laku buruk Ognum Supporter. Kali ini, tim kebanggaan warga Jawa Barat tersebut harus membayar denda sebesar 50 juta rupiah atas aksi pelemparan oleh Ognum Supporter Persib ke arah supporter PSS Sleman di area Tribun Selatan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Gbela, pada hari Minggu, 5 Februari 2023 lalu. Hukuman tersebut dijatuhkan oleh Komite Disiplin PSSI dalam sidangnya yang digelar pada hari Selasa, 7 Februari 2023 lalu. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komdis PSSI, Irjen Pol, Purnawirawan, DRS Erwin TPL Tobing. Dalam salinan keputusan Komite Disiplin PSSI bernomor 099 Liter 1 SK KDPSSI 2, 2023, tersebut disebutkan. Bahwa telah terjadinya aksi pelemparan botol air mineral yang dilakukan oleh Ognum Supporter Persib ke arah supporter PSS Sleman di area Tribun Selatan itu diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran kode disiplin. Merujuk kepada Pasal 70 Ayat 1, Ayat 4 dan Lampiran 1 Nomor 5 Kode Disiplin PSSI tahun 2018, klub Persib dikenakan sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Demikian petikan salinan keputusan Komdis PSSI tersebut. Pengulangan terhadap pelanggaran terkaib di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat. Lanjut petikan tersebut. Bagi Persib, hukuman denda akibat tingkah laku buruk Ognum Supporter ini bukan yang pertama diterima. Sebelumnya, Persib juga harus mempertanggungjawabkan aksi pelemparan oleh Ognum Supporter ke lapangan hingga penyalaan flare. Pada pertandingan melawan PSSI Sleman yang dimenangkan oleh Persib dengan skor 2-0 tersebut, tingkah laku buruk Ognum Supporter tidak hanya di dalam stadion. Namun, di luar stadion dan di area parkir usai pertandingan, sekelompok Ognum Supporter pun melakukan aksi provokasi. Akibat aksi provokasi tersebut, 11 orang Ognum Supporter ditangkap petugas kepolisian. Setelah melalui tahapan pemeriksaan, aparat kepolisian memastikan mereka yang diamankan positif mengonsumsi narkoba. Seperti terhadap Ognum Supporter yang kedapatan menyalakan flare di dalam stadion, kami juga memberikan sanksi tidak bisa membeli tiket pertandingan Persib, ungkap Head of Communication Persib, Adi Pratama. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, and subscribe.